Angkatan bersenjata Ukraina bersiap menghadapi ancaman tentara Rusia yang memasuki ibu kota Kiev, Ukraina. Dalam sebuah video yang dirilis oleh tentara, personel militer tampak membangun parit, blok jalan, dan pos pemeriksaan. Nampak jalan-jalan menuju ibu kota telah rusak parah akibat konflik. Bangkai-bangkai kendaraan sipil dan kendaraan tempur yang hangus menjadi pemandangan biasa di kota yang dulunya menjadi kebanggaan Ukraina tersebut. Polisi Ukraina mengatakan Rusia melakukan penembakan tanpa henti dan serangan udara di wilayah timur Laut Kharkiv dan melaporkan banyak korban atas serangan tersebut. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan bahwa adanya beberapa serangan terhadap fasilitas kesehatan Ukraina. Moskow dan Kiev saling menyalahkan atas kegagalan gencatan senjata hari Sabtu yang mengganggu evakuasi warga sipil yang akan mengungsi dari Mariupol dan Volnovaka, dua kota selatan yang dikepung oleh pasukan Rusia. Presiden Vladimir Putin yang meluncurkan apa yang dia sebut operasi militer khusus pada 24 Februari 2022 menegaskan kembali bahwa dia menginginkan Ukraina yang netral dan mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Selain itu, tujuan dari operasi militer khusus adalah demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina yang dianggap ancaman oleh Rusia. Putin juga menyamakan sanksi barat dengan deklarasi perang dan negara apapun yang mendukung Ukraina sama saja menyatakan perang terhadap Rusia. Bagaimana menurut kalian berita ini? Aduh hantam di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.